Karena selain daripada penegakan hukum, kami juga dalam rangka melaksanakan misi kemanusiaan artinya jangan sampai ada korban-korban berikutnya di luar kejadian ini. Jadi secara preemptif ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa jangan ada lagi korban-korban yang terberdaya dengan modus-modus operandi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ini. Oleh karena sebagaimana yang kami sampaikan kemarin, kami melaksanakan pendalaman yang pertama terkait dengan tersangka, saat ini sudah kita tetapkan tiga orang tersangka dan kami sedang dalami apakah dimungkinkan ada tersangka-tersangka yang lain. Karena berdasarkan pengalaman kemarin, kasus pengungkapan, kasus keracunan ini awalnya kami hanya ketahui dua orang tersangka. Tapi ternyata setelah kita adakan penyelidikan secara lebih mendalam, pemeriksaan secara lebih intensif ditemukan satu tersangka lain atas nama Dede yang sejatinya awalnya kita ketahui sebagai korban ternyata juga tersangka. Kemudian dari sisi korban, bekarkan sekalian, bahwa kita klasterisasi terhadap dua kelompok korban. Yang pertama dari family tree, kita ketahui saat ini dari family tree, khususnya dari family tree tersangka wawon ini enam orang meninggal dunia, kemudian satu orang selamat. Kemudian dari TKW ini dua orang meninggal dunia. Dan khusus untuk TKW ini kami juga klasterisasi ya. Klasterisasi terhadap korban penipuan, ada pembunuhan, ada penipuan. Ternyata hasil pemeriksaan kami sementara, sementara ada sebelas orang TKW yang menjadi korban penipuan yang mengirimkan sejumlah uang kepada tersangka Dede, kemudian digunakan oleh tiga orangnya. Dan pengirimannya itu ada dua jenis, melalui rekening, maupun melalui Western Union. Ya sejenis vessel ya, bisa diambil di kantor pos, di kantor pegerdayan dan sebagainya. Nah kami melalui rekening maupun Western Union ini akan kami inventarisir, identifikasi berapa korban penipuan dari TKW-TKW yang ada di luar negeri ini. Oleh karenanya kami sudah deteksi ada berapa orang yang bisa kita hubungi, empat orang bisa kita hubungi saat ini masih ada di luar negeri. Kemudian beberapa orang sudah kembali ke Indonesia. Dan dalam perjalanan ke Polda Mitrujaya untuk kita ambil keterangan, tiga orang. Nah sisanya ini sedang kami cari. Kami akan hubungi keluarganya yang ada di Indonesia ya, sudah kembali ke Indonesia ini. Kami hubungi keluarganya untuk mencari di mana keberadaan daripada korban penipuan ini. Di sisi lain, dari family tree tersangka wawon, kami juga akan terus mendalami. Selain dari korban penipuan TKW, dari family tree juga akan kami dalami. Karena sebagaimana kita ketahui dari family tree tersangka wawon ini, ada enam orang yang sudah menjadi korban. Kami akan teliti kembali, karena dari tersangka wawon ini punya enam istri. Kami akan dalami semua. Mengapa demikian? Karena kemarin keluarganya hilang pun ada yang tidak melapor. Kecuali korban atas nama Noneng. Itu dilaporkan ke polisi dan sedangkang yang lain, tidak ada laporan sampai sekarang. Oleh karena kami yang akan proaktif untuk mencari apakah ada dari keluarganya yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, termasuk TKW ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, ini juga ada perkembangan dari sisi modus operandi. Yang pertama, mereka ini melakukan, kalau penipuannya ini melakukan dengan cara para korban ini awalnya bertemu dengan tersangka wawon. Kemudian tersangka wawon ini bisa seolah-olah merubah jumlah uang yang ada dalam amplop. Misalnya seribu tiba-tiba dibuat sedemikian rupa bisa menjadi isinya 10 ribu. Nah akhirnya terbeda ya. Berdasarkan pemeriksaan salah seorang saksi, untuk meyakinkan daripada saudara-saudara kita TKW ini untuk menginginkan uang terus ke tersangka ini, ada salah satu yang datang kepada wawon, ditunjukkanlah ini rumahnya, ini mobilnya. Setelah diselusuri itu adalah rumah dan mobil orang lain, tapi untuk meyakinkan supaya tetap mengirimkan. Kemudian juga sistemnya ini adalah seperti MLM, ini yang sedang kami tersuri betul. Maksudnya seperti ini, mereka ada downline-downline. Ya jadi, dari si Siti misalnya, ini mengajak temannya lagi supaya mengirim uang ini agar bisa digandakan dan sebagainya. Jadi seperti MLM. Oleh karenanya, rekan-rekan sekalian, salah satu motif daripada kejahatannya adalah dengan cara membunuh. Dari pada salah satu yang mengetahui kejahatan ini, salah satunya adalah Almarhumah Maimunah. Karena ini salah satu yang ikut merekrut TKW-TKW untuk ikut mengirimkan uang untuk digandakan oleh para tersangka. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita juga ada temukan modus yang lain, operandi daripada pelaku. Jadi ini cukup unik rekan-rekan sekalian. Ternyata tersangka wawon ini, itu berperan sebagai aki banyu. Selain atas nama wawon, yang berperan untuk mengantarkan korban kemudian dieksekusi, ternyata yang bersangkutan ini adalah berperan sebagai aki banyu. Ini adalah figur fiktif. Nah, aki banyu ini yang memerintahkan untuk melakukan pembunuhan terhadap para korban ini. Dan ternyata rekan-rekan sekalian dalam perkembangan pemeriksaan kami, ternyata modus ataupun cara untuk membunuh korban ini berkembang lagi. Sebagai contoh, ada yang dicekik, diracun. Kemudian juga, untuk meraih kesuksesan, maka harus menjeberang laut. Tapi salah satu saksi ini ada yang menyampaikan, pada saat itu saya disuruh ke pinggir pagar kapal, saya curiga akan didorong ke laut. Nah, ini ternyata setelah kita konfirmasi kepada tersangka benar. Saya tanya, dengan tersangka benar saya memerintahkan agar apabila ingin sukses, maka harus nyemplung ke laut. Nah, ini yang menjadi tanda tanya, kok ini kok nurut saja gitu. Termasuk yang kami dalam saat ini, ternyata yang ada di Bali, itu yang terjun ke laut bukan hanya Siti, tetapi juga Noneng. Jadi dua orang. Dan ini hasil konfirmasi kami dengan Pores Karangasem, disana. Kita terima laporannya, ternyata yang masuk dua. Dan ini yang kami dalami. Namun ini rekan-rekan masih berkembang ya. Karena kita harus padukan persesuaian dengan beberapa alat bukti. Jadi kalau menurut keterangan tersangka, saya yang nyuruh apabila ingin meraih sukses, maka silakan nyemplung laut. Itu dari Akibanyu. Dan pada saat kami tangkap, HP yang atas nama Akibanyu, ini ada dipegang oleh Wawon. Jadi ditokoh yang dianggap, ditokohkan sebagai yang paling sakral, yang susah ditemui. Padahal itu ya Wawon. Bahkan tersangka Dulah maupun Dede, setelah sekian tahun baru tahu Akibanyu itu adalah Wawon, dia baru setelah ditangkapi. Sekarang pertanyaannya, mengapa kok bisa terperdayai Dulah maupun si Dede? Karena suaranya itu memang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ternyata memang si Wawon ini selain pekerjaan yang lain, profesinya adalah dalang. Jadi suaranya bisa berubah-berubah. Sudah kita praktekkan pada saat pemeriksaan kemarin. Jadi rekan-rekan sekalian, saat ini proses pemeriksaan terus berjalan. Saat ini masih dilaksanakan ekshumasi di Garut terhadap korban Siti. Dan rencananya besok akan diadakan ekshumasi di Cililin, Bandung terhadap korban Almarhumah Alimah. Dan kami tetap mohon doa daripada rekan-rekan sekalian, kita akan terus mencari. Karena memang para tersangka ini, kalau kita tidak menemukan alat bukti baru, fakta baru, entry point baru, mereka tidak akan memberikan petunjuk. Seperti kemarin, kenapa bisa kita temukan beberapa tempat korbannya dikubur di sana setelah kita punya fakta baru? Nah ini terus berkembang, berkesenambungan. Dan ini mudah-mudahan yang terakhir, jangan ada lagi masyarakat yang terperdaya oleh modus-modus untuk penggadaan uang yang bertujuan untuk memperoleh kekayaan secara instan, tapi dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian, ini selain penegakan hukum, juga secara preemptif, ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga memberikan implikasi secara preventif terhadap pelaku-pelaku lain bahwa modus ini sudah diketahui oleh polisi dan masyarakat luas. Dan coba-coba menggunakan modus seperti ini. Bukan hanya harta, tetapi jiwa pun menjadi korban. Saya kira demikian. Terima kasih.